Intro Suatu hari ada sekelompok remaja yang sedang kerja kelompok. Pada saat mereka fokus mengejahkan tugas kelompok mereka, tiba-tiba ada seorang yang menyelentuk tentang masa depan. Eh, kalian kelihatan dulu, selanjutnya kelihatan, aku langsung kerja. Kelihatan lah, kita sebagai cowok harus menginjurkan pendidikan. Benar tuh, aku juga mau menggambil cita-cita aku jadi apotekar. Kenapa ke sekolah tinggi-tinggi, ujung-junga bakalan di rumah tangga? Loh, kok kalian sedih ngerendahin perempuan? Walaupun kita beda gender, kita juga punya kesempatan yang sama buat menjunjung ilmu. Alah, ujung-junga juga sama bakalan di rumah tangga, tidak pun di sana. Eh, sebagai manusia, kita berhak mendapatkan hak yang setara. Jadi, gak ada salahnya dong perempuan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ya, benar tuh, apalagi sekarang zaman sudah modern. Kita gak boleh menyanyiakan perjuangan Raden Ajang Karibini agar kita kaum perempuan juga bisa sekolah. Eh, pas lagi sekarang, ditayangan, kita, parang-parang ini, mending kita nonton bersama, bersama-sama paham. Raden Ajang Karibini adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan Raden Mas Sosa Nengret dan Mas Ajang Ngasira. Karibini lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan. Karena itu, ia berhak mendapatkan gelar Raden Ajang di depan namanya. Namun, sayangnya, Raden Ajang Karibini hanya boleh menempuh masa pendidikan sampai usia 13 tahun. Bahasa pengantar di sekolah dasarnya adalah bahasa Belanda, sehingga Raden Ajang Karibini bisa meningkatkan kemampuan bahasanya. Namun sayang, Raden Ajang Karibini yang saat itu ingin melanjutkan pendidikannya ke Semarang justru ditentang ayahnya. Permisi, ayah. Mati. Bagaimana dengan keputusan, ayah? Keputusan apa nih, Kak Bini? Keputusan mengenai daya siswa. Jutup. Tidak, saya tidak menjelaskan kamu untuk melanjutkan ini. Tidak, ayah. Tolong izinkan saya menjelaskan kesempatan yang saya miliki. Saya yakin perempuan juga memiliki pak yang setara dengan laki-laki. Tidak, keputusan ayah sudah bulat. Kemudian, saya akan jodohkan kepada Raden Adi Pujudu Adi Nindak. Raden Ajang Karibini dipaksa untuk menjadi putri bangsawan sejati yang memiliki adat istiadat yang berlaku. Ia banyak menghabiskan waktu di rumahnya, yaitu masa di pinggir. Karibini, sisang wanita pemberani. Dengan gagah berani, melangkah maju, membela haknya, meraih cita-cita. Mimpinya menjulang seperti angin yang menggelegar. Menyuarakan suara bagi yang terpilihkan. Dengan pena yang tajam, dia menulis sejarah bagi kita semua. Ia juga harus berjalan setapak demi setapak, menudukan kepala jika ada anggota keluarga yang lebih tua lewat. Sehari-hari dalam masa pinggiran, Raden Ajang Karibini terus-menerus tekut belajar dan membaca. Raden Ajang Karibini juga sering mengirim surat tentang pemikirannya kepada temannya di Belanda, yaitu Rosa Abe Dedadon. I applaud her thinking. She never gives up her enthusiasm for learning, even though she has limited access. I'm so proud of her. Tak ingin berlalu-lalu dalam kesedihan, Akhirnya, Raden Ajang Karibini dan Rokmini saudarinya mendidikan sekolah untuk anak perempuan, yaitu sekolah Karibini. Sampai tiba suatu hari, Raden Ajang Karibini dilamar oleh Bupati Rembang, yaitu Raden Adipati Dejojo Adiningrat. Namun, seorang ayah sempat bimbang karena anaknya ibu pernah memutuskan untuk tidak menikah. Raden Ajang Karibini pun menyetujui lamaran Raden Adipati Dejojo Adiningrat dengan berapa persyaratan, yaitu Raden Adipati Dejojo Adiningrat tidak mempermasalahkan keinginan Raden Ajang Karibini dan ia tetap diperbolehkan, menirikan, dan mengurus sekolahnya. Pesan moral yang dapat kita peti dalam cerita sebut yaitu Raden Ajang Karibini memperjuangkan agar perempuan terus diberikan kesempatan yang sama, peluang dan pandangan yang sama dengan laki-laki dalam hal malih cita-cita, belajar, memperkaya diri, dan berbagai hal lainnya. Perjuangan Raden Ajang Karibini tentunya tidak berhenti hingga sekarang. Perempuan masih harus tetap butuh untuk terus memperjuangkan diri mereka sendiri dan berdiri di kaki mereka sendiri.